Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Hengki Sunali Channel Oke kali ini saya perbaikan yaitu televisi LED LG Ini yang biasa dipakai buat monitor di komputer ya Dan saya coba dulu kerusakannya Dia memakai power supply eksternal ya Ini 19V 19,5V ya Jadi untuk indikatornya sudah menyala Oke saya pencet untuk sweet power Dia cuma bergedip-gedip lalu standby lagi Seharusnya dia bergedip-gedip itu langsung padam ya teman-teman Dan layar bisa buka Oke saya ulang-ulang tetap seperti itu Dan tetap protect dan standby Oke saya mau periksa dulu Untuk televisinya Ini modelnya LG 22MT48AF ya Ini sering buat monitor komputer Oke saya mau bongkar Dan untuk colokan power supply saya coba dulu Dan saya melepas dua buah baut Dan satu baut di bagian RCA ya Nah ini ada juga bautnya Oke dan untuk membukanya ini tanpa skrup ya Jadi kita harus lewat tepian sini Kita bongkar semua Seperti ini Ini tadi sudah saya skip ya untuk videonya Karena pembongkarannya lumayan rumit Dan harus hati-hati Dan bentuk mesinnya seperti ini teman-teman Ini satu mainboard ya seperti ini Yang ini mainboardnya Jadi nanti kita periksa Untuk suplai yang dari power supply 19 pol itu Kita cek sampai ke tikon-tikonnya juga Ini untuk kabel modul inventor Yang ada di sini Oke nanti kita periksa Kita colokkan untuk adapternya Lewat sini ya Nanti kita ukur semua tegangan yang ada di mainboard ini Oke untuk mengukurnya Saya pakai apometer digital ya Ini saya cek dulu Untuk kapasitor-kapasitor yang ada di bagian power supply Yang ada di mesin ini Oke ternyata masih bagus Dan untuk memperjelasnya Kita colokkan dulu untuk adapternya ya Seperti ini Kita colokkan dulu Dan kita ukur Di bagian Arus yang Getikon itu ada Tapi dia timbul tenggelam ya Jadi untuk Mendeteksi Ataupun Mengkoreksi kerusakannya Kita melepas dulu Kabel fleksibel yang getikon Ya seperti ini Dan posisi Masih saya Belum colokkan ya Ini saya matikan Dan untuk mengeceknya Untuk normal dan tidaknya Untuk sebuah mainboard Nanti kita lihat disini Apakah Lampu lednya menyala Coba kita colokkan dulu Dan langsung kita cek Di bagian Arus yang masuk ke Mainboard ya Oke kita colokkan Sudah berkedip untuk lampu indikator Berkedip Beberapa kali Dan langsung padam Itu menandakan Sudah Hidup ya Untuk televisinya Itu langsung hidup Setelah saya lepas Bagian Kabel fleksibel Yang menuju ke getikon ini Itu Pengecekannya teman-teman ya Ini masih Menyala Dan langsung Menyala Ya coba kita tengok Di layar Ya Seperti itu Tampilannya Gelap Dan lampu Lednya masih Menyala Tidak berkedip-kedip lagi Seperti tadi ya Jadi Untuk Mengindikasinya Nanti Saya cek di bagian Tickon Dan ini kabel Masih saya Kondisi terlepas ya Nanti Tickon sini saya cek juga Kita harus membongkar Dari tutup Tickon ini Kita cek Arusnya disitu Nah ini Untuk Tahap selanjutnya Yaitu Saya langsung Ke Tickonnya Oke Sudah Terlepas Teman-teman Seperti ini Ini bentuk Tickonnya Ini juga ada Views Ini Jalur Yang Menuju Dari Suplay 5V Dia memakai 5V Teman-teman Untuk Tickonnya sendiri Membutuhkan Tegangan 5V Yang langsung Disupply Dari Mainboard Yang ada Di bawah Ya Dari sini ya Dari kabel Flexible ini Menuju ke Tickon sini Nanti saya Cek juga Di bagian ABDD PGH PGL Nanti Gimana Untuk Tegangan Apakah Normal Yang menuju Ke sana Soalnya Keadaan Dilepas Untuk mainboard Sendiri Normal Teman-teman Disini juga Ada Views Nanti kita Ukur PGH PGL Dengan Apometer Digital Apakah Normal Untuk Jalur Yang menuju Ke Tickon Oke Sementara Untuk Kabel Flexible Saya pasang Dulu Untuk Mengecek Tegangan Yang dari Mainboard Menuju Ke Tickon Nanti Saya pasang Dan Saya ukur Di Views Ini sudah Saya pasang Dan Kita ukur Pake Ampometer Digital Teman-teman Di Views Ini Apakah Tegangannya Normal Soalnya Posisi Terpasang Tadi Saya coba Tegangannya Drop Oke Saya colokkan Dulu Untuk Power Supply Dan Kita ukur Di bagian Views Views Ada disini Ini ada Titik Point Kita ukur Nah itu 4V Komah Turun lagi 4V Dan 0 Terus Bergantian Seperti itu Menandakan Ini ada Problem Tickon Dipasang Ini Tegangannya Naik turun Teman-teman 4V 0 4V 0 Nah ini Menandakan Ada Tidak Sinkron Ya IC Tidak Panas Jadi Coba Kita ukur Nantinya Di PGH PGL APDD Juga Kita Ukur Dulu Di APDD Oke Kita ukur Tegangannya Juga Naik turun Kita cek Juga Di Bagian PGH Oke Ini di Bagian PGH Juga Naik turun Teman-teman 29 0 290 Seperti itu Dan Seharusnya Ini Normal 29 Ya Dan PGL Saya cek Ini Ada PGL Disini Itu Juga Naik turun Dan Setelah Pengecekan Tadi Ya Dan Di Pius Naik turun Untuk Tegangan Yang Masuk Saya Penasaran Ya Di Bagian Power Supply Yaitu Power Supply 19 Volt Untuk Bawaannya Dan Ini Saya pasang Lagi Untuk Memastikan Apakah Dari Power Supply Jadi Teman-teman Jangan Ambil Keputusan Dulu Kita Cek Untuk Power Supply Tadi Power Supply Saya Cek Itu Normal Karena Tidak Ada Beban Seperti Itu Dan Ini Saya Tancapkan Lagi Untuk Power Supply Yang Bawaannya Dari TV LG Oke Saya Coba Dulu Dan Kita Lihat Di Bagian Sini Yaitu Indikator Ini Saya Colokkan Dulu Untuk Power Supply Tadi Saya Cek Normal Tapi Setelah Dipasang Beban Dia Seperti Ini Oke Lampu Masih Gedip Terus Dan Bergedip Seperti Itu Kita Tengok Juga Tidak Ada Sekilas Bergedip Di layar Ada Bergedip Sepertinya Power supply Ini Yang Bermasalah Teman Teman Jadi Untuk Pengecekannya Untuk Teman Teknisi Kita Harus Waspada Juga Bahwa Power supply Itu Kemungkinan Bermasalah Tuh Masih Gedip Gedip Seperti Ini Oke Untuk Pengecekannya Nanti Saya Tes Ya Pakai Power supply Lain Ini Nanti Saya Bongkar Saya Semakin Curiga Dengan Power supply Bawaannya Ini Sepertinya Dari Power supply Ini Yang Bermasalah Coba Untuk Lebih Detailnya Lagi Saya Cek Pakai Power supply TV Lain Yang penting Ukurannya Itu Sama Oke Nanti Saya Bongkar Ini Bawaan Dari Televisinya Ini Power supply LG Oke Ini Saya Pakai Sony Sony Ini Power supply Sony 19V 5 Sama Untuk Tegangannya Jadi Sekedar Untuk Mencoba Ataupun Mengecek Buat Kepastian Bahwa Yang rusak Itu Di Bagian Mana Ini Tegangannya Sama 19,5 Ya Ini Punyaan TV Sony Oke Saya Coba Dulu Pakai Power Supply Yang Lain Yaitu Pakai Sony Kita Coba Dulu Oke Indikator Sudah Menyala Dan Langsung Padam Dan Lihat Untuk Layarnya Sendiripun Langsung Kebuka Dengan Normal Itu Ada Tulisan No Sinyal Oke Teman Teman Ya Jadi Buat Memastikan Power Supply Ataupun Main Bot Yang Rusak Kita Perlu Mencobanya Seperti Ini Tuh Lihat Tidak Berkedip Kedip Lagi Lampu Di Bagian Backlight Dan Indikator Yang Disini Tidak Berkedip Juga Ini Saya Maka Sony Ini Power Supply Sony Jadi Saya Semakin Yakin Bahwa Power Supply Ini Yang Bermasalah Teman Teman Dari Bawaan TPLG 22 In Seperti Ini Nanti Kita Bongkar Dulu Jadi Untuk Memastikan Bahwa Televisinya Sudah Normal Ini Saya Pakai Power Supply Televisi Sony Jadi Yang Ini Nanti Saya Bongkar Saya Perbaiki Oke Nanti Saya Kasih Antena Untuk Memperjelas Normal Dan Tidaknya Gambar Setelah Mencoba Pakai Power Supply Televisi Sony Yang 19 Pol 5 Oke Saya Coba Dulu Saya Pasang Antena Ya Juga Saya Colokkan Ini Masih Tetap Pakai Sony Untuk Power Supply Oke Setelah Terpasang Semua Dan Langsung Saya Tengok Nah Langsung Ada Gambarnya Dengan Normal Teman Teman Jadi Kita Perlu Mencobanya Seperti Ini Teman Teman Jadi Jangan Jangan Kita Oper Dulu Untuk Mesin Jadi Kita Waspada Juga Di Bagian Power Supply Oke Untuk Power Supply Ini Saya Bongkar Dulu Tadi Sudah Saya Buka Ya Dan Dalamnya Seperti Ini Jadi Perbaikan Kali Ini Fokus Di Bagian Power Supply Nah Dalamnya Seperti Ini Dan Setelah Saya Buka Ya Ini Ada Sebuah Kapasitor Yang Sudah Kembung Di Bagian Output Nah Ini Dia Saya Curiga Ini Sudah Tidak Layak Pakai Dan Ini Sepertinya Harus Diganti Makanya Tadi Kalau Dicolokkan Ke Mainboard Itu Kemungkinan Arusnya Tidak Normal Dan Untuk Elko Yang Tegangan Tinggi Masih Utuh Jadi Cuma Satu Kapasitor Ini Yang Kita Harus Ganti Ya Sudah Kembung Kemungkinan Dia Juga Sudah Tidak Normal Untuk Untuk Men Supply Tegangan Yang Kemain Bot Jadi Tadi Kelihatan Bahwa Menyala Tidak Menyala Tidak Itu Sepertinya Di Bagian Power supply Ini Yang Bermasalah Oke Ini Saya Copot Dulu Untuk Menggantikan Yang Baru Dari Sebuah Kapasitor Yang Sudah Kembung Saya Copot Dulu Dan Kapasitor Ini Kecil Dia Ukurannya 680 Micro 35 Volt Ini Mau Saya Gantikan Yang Baru Dan Nanti Saya Coba Ke TV Oke Ini Saya Sudah Menyediakan Yang Baru Dan Jangan Lupa Like Share Dan Comment Di Kolom Komentar Dan Bagi Teman Teman Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Biar Saya Tambah Semangat Lagi Oke Ini Saya Pasang Dulu Untuk Yang Baru Satu Buah Kapasitor Berukuran 680 Micro 35 Volt Oke Ini Sudah Saya Pasang Dan Saya Rapikan Jadi Rusakannya Ini Ada Di Bagian Power Supply Yang Tidak Normal Gitu Ya Teman Teman Habis Ini Saya Tes Langsung Ke Televisinya Dan Kita Rapikan Dulu Untuk Power Supply Nanti Kita Coba Bareng Bareng Nah Sudah Rapi Jadi Kerusakannya Ada di Power Supply Saya Pasang Dulu Oke Sudah Selesai Ini Saya Colokkan Ke Televisinya Televisi Sudah Langsung Normal Nah Seperti Itu Oke Mantap Sudah Langsung Normal Kembali Ternyata Cuma Penggantian Satu Kapasitor Di Power Supply Oke Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Ternyata